Membawa enam laki-laki ke kamar, sesuai janji Bima pada Ayunda istrinya, kalau hari ini pria itu akan pulang cepat, pukul 4 sore ya sudah tiba di rumah orang tuanya karena memang untuk sementara dia memutuskan untuk tinggal di rumah itu. Sebelum rumah yang dia persiapkan selesai, Bima terlihat sangat lelah tapi mengingat kalau sebentar lagi dia akan melihat wajah sang istri, kelelahannya menguap entah kemana berganti dengan senyum sembringa. Loh, kamu sudah pulang nak? Sapa Clara sembari melihat ke arah jam yang menempel di tembok? Iya ma, aku memang sudah janji pada Ayunda kalau aku akan pulang cepat hari ini. Ayunda mana ma? Bima mengedarkan pandangannya untuk mencari keberadaan wanita yang dia cintai itu. Bukannya menjawab, Clara sontak berdeci dan tersenyum meledek. Karena pengantin baru, maunya tidak bisa lama-lama kalau tidak ketemu. Eh kalau sudah lama, ujung-ujungnya kayak papamu juga. Sampai sekarang masih sibuk di kantor. Padahal kan anak-anaknya sudah pada dewasa, harusnya dia sudah bisa di rumah saja. Bima sontak terkekah mendengar keluhan wanita pertama yang disayanginya itu. Namanya juga pengantin baru, ma. Apalagi kami tidak pernah pacaran, jadi kami sekarang ingin membalas waktu yang dulu terbuang percuma, ma. Kalau mama kan beda. Mama dan papa sudah. Sudah apa? Sudah tua maksudmu? Apa kalau sudah tua tidak bisa mesra lagi seperti orang pacaran? Selah Clara dengan cepat membuat Bima kembali tertawa. Udah deh, ma. Jangan merajuk kayak anak kecil, ah. Yakin dan percayalah, cinta papa itu tetap untuk mama, tidak akan berubah. Bima seperti biasa langsung merangkul mamanya itu. Oh iya, mama dari tadi belum menjawab pertanyaanku. Ayunda di mana, ma? Bima kembali mengulangi pertanyaannya. Oh, Ayunda pasti lagi di kamar. Dari tadi pagi, dia membawa beberapa pria ke kamarnya. Jawaban Clara, mamanya sontak membuat Bima tersentak kaget. Ma, jangan bercanda ini benar-benar tidak lucu. Lagian tidak mungkin Ayu bisa melakukan hal seperti itu. Ujar Bima tidak percaya. Siapa yang berbohong? Ayu memang membawa laki-laki ke kamar kalian dan tidak tanggung-tanggung. Dia membawa laki-laki sampai enam orang sekaligus. Raut wajah Clara terlihat semakin meyakinkan. Bima mengepalkan tangannya dengan sangat kencang. Ingin dia tidak percaya pada ucapan mamanya, tapi dia sudah kenal baik mamanya itu dan tidak mungkin wanita paru bayi itu membohonginya. Dengan amarah, ia amat sangat. Tanpa permisi lagi pada mamanya, Bima langsung naik ke atas dengan sedikit berlari. Sementara Clara pun ikut menyusul dari belakang. Sesampainya di depan pintu kamar. Tanpa mengetuk pintu, Bima langsung membuka pintu itu dengan kasar. Alangkah kagetnya, Pria itu melihat kondisi kamarnya sekarang yang benar-benar tidak dia sangka-sangka. Loh sayang, kamu sudah pulang? Ayunda keluar dari kamar mandi dengan hanya berbalut seutas handuk menutupi tubuh mulusnya dan rambut yang masih tertutup handuk. Kenapa kamu bengong seperti itu? Ayunda mengerti kekeningnya bingung melihat Bima yang mematung. Sementara itu Clara muncul di belakang Bima sembari cekikikan. Eh, ada mama. Maaf, aku. Ayunda langsung berlari menuju lemari untuk mengambil pakaiannya. Bima kemudian langsung berbalik dan menolak ke arah mamanya. Ma, apa maksudnya ini, ma? Ma, tanya Bima dengan nafas memburu membuat tawa Clara jadi pecah. Ya, seperti yang kamu lihat, istrimu membawa enam laki-laki untuk menyulap kamar kalian berdua dengan nuansa warna yang sangat indah ini. Bagus kan? Ujar Clara sembari mengerlingkan matanya. Tapi kenapa mama tadi tidak mengatakan siapa enam laki-laki itu? Aku sempat berpikir kalau Ayu. Bima menggantungkan ucapannya karena tidak sanggup mengungkapkan apa yang sempat ada di pikirannya tadi. Kamu kan tidak tanya siapa para laki-laki itu dan kenapa Ayunda membawa mereka ke kamar kamu. Ya, mama tidak kasih tahu lah. Jawab Clara santai tidak merasa bersalah sama sekali. Bima menghala nafasnya ntarah lega kalau enam laki-laki yang dimaksud mamanya itu ternyata orang yang dibayar untuk mengubah luk kamarnya. Dan kesal melihat perubahan kamarnya yang dulunya berwarna nuansa abu-abu dan putih, kini berubah menjadi warna pink. Sayang, bagaimana kamar kita? Bagus kan? Tiba-tiba Ayunda sudah muncul kembali dan kini sudah berpakaian lengkap. Bima tidak memberikan jawaban karena dia bingung mau menjawab apa. Mau bilang dia tidak suka, dia merasa kalau istrinya itu pasti akan ngambek. Tapi kalau dia bilang bagus itu berarti dia sudah membohongi perasaannya yang tidak menyukai warna kesukaan istrinya itu. Jawab saja iya biar istrimu senang. Nanti kalau kamu jawab gak suka kamu akan mendapat resiko yang sangat berbahaya. Bisi Clara dengan senyum misterius. Emangnya akibat yang berbahaya itu apa mah? Bima balik berbisik. Dia tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Bahaya kan? Bisi Clara lagi membuat raut wajah Bima seketika langsung panik. Heis, daripada aku tidak bisa menyentuhnya lebih baik aku berpura-pura menyukai penampilan baru kamar ini. Bisik Bima pada dirinya sendiri. Sayang kenapa kamu diam saja dan tadi kenapa mama dan Bima berbisik-bisik? Ayunda mengalihkan tetapannya ke Clara-Klara yang masih berusaha untuk menahan tawanya. Sayang kamu diam saja apa itu karena kamu tidak suka dengan penampilan baru kamar ini? Bukannya tadi malam kamu yang bilang kalau ini juga kamarku. Dan terserah aku mau buat apa saja dengan kamar ini. Suara Ayunda terdengar lirih. Manik mata berwarna hitam milik Ayunda juga sepertinya sudah yang mulai berembun. Pertanda wanita itu sedang berusaha menahan tangis. Astaga, kamu jangan sedih. Aku sangat menyukai penampilan baru kamar ini. Karena aku memang perlu sebuah perubahan. Akhirnya Bima buka suara kembali. Yang benar sayang. Wajah Ayunda kembali berbinar. Kenangan air yang tadi hampir keluar dari matanya sontak hilang entah kemana. Tapi kenapa kamu tadi hanya diam saja? Sambung Ayunda lagi dengan wajah yang kembali sendu. Iya sayang. Tadi aku diam saja karena aku tercengang dan takjub melihat perubahan kamar yang tiba-tiba sangat indah ini. Akhirnya Bima berpura-pura menyukai penampilan baru kamar yang kini berubah dari manly jadi girly. Daripada aku tidak dapat jatah lebih baik aku berpura-pura menyukai kamar ini. Tidak bisa menyentuhnya lebih horor dari warna pink ini. Bisik Bima pada dirinya sendiri. Wajah Ayunda kini kembali berbinar. Wanita itu seketika merasa kalau apa yang dilakukan hari ini tidak sia-sia. Dia sampai meminta enam laki-laki. Orang untuk mengerjakannya dan dua wanita untuk melakukan dekorasi-dekorasi indah lainnya. Sepertinya mama sudah bisa keluar nih. Sepertinya ada yang ingin melepas kangan. Lede Clara sembari berlalu pergi meninggalkan kamar Bima dan Ayunda. Setelah Clara mamanya menghilang di balik pintu. Bima langsung mengunci kamar itu dan berbalik menatap Ayunda dengan tatapan penuh maksud. Sayang kenapa menatapku seperti itu? Ayunda refleks menutup dadanya karena dia merasa kalau dadanya itu sebentar lagi biliknya itu akan dijadikan mainan oleh sang suami. Kamu sudah merubah penampilan kamarku jadi aku sekarang merasa kalau aku ingin memakanmu dengan suasana baru ini. Bima menatap Ayunda dengan tatapan penuh hasrat. Sayang tapi kan aku sudah mandi. Nanti bisa mandi lagi. Ucap Bima dan tidak memberikan Ayunda kesempatan untuk buka mulut lagi. Tidak perlu menunggu lama kamar bernuan samping itu kini sudah penuh dengan suara-suara yang keluar dari mulut pasangan pengantin baru itu.